oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di podcastnya semap episode ke 25 and now i wanna talking about buddhism sebenernya gak secara umum ngomongin buddhism cuma salah satu tokohnya salah satu guru besarnya yaitu buddha gotama nah sebagaimana di literatur sejarah kita tau ya sebelum jadi buddha gotama ya sidarta raja aja gitu nah dan sebelum mencapai aku gak ngomongin ajaran buddhismnya ya cuma aku pake beberapa ajaran meditatif tentang ketenangan jiwa jadi sebelum beliau mencapai pencerahan sempurna oke saya gak ngomongin ajarannya sekali lagi tapi yang bisa kita pelajari secara psikoanalisa beliau itu dulu petapa sidarta dulu namanya jadi diseorang raja terus sejarahnya kita tau terus keluar dari istana kita tau terus dia petapa dulu makanya kalo temen-temen browsing sidarta fotonya banyak tuh dan diantaranya ada foto beliau yang sampe tulang rusuknya keliatan banget pipinya juga keliatan banget saking ngurusnya jadi saking kayak apa ya kalo di islam tuh ada jadi ujlah gitu terus dia kayak torikoh puasanya habis-habisan sampe ke tulang-tulangnya keliatan nah petapa sidarta tapi dia tidak menemukan ketenangan lewat menyiksa diri lewat puasa habis-habisan tuh gak menemukan ketenangan justru beliau menemukan ketenangan itu ketika semuanya balance makan seimbang kesehatan seimbang terus juga gerak tubuh olahraga juga seimbang jadi ketenangan jiwa itu justru didapatkan ketika nutrisi olahraga tubuh itu seimbang geraknya jadi ketika kita agak susah ketika pengen tenang jiwa sementara asupan gizi juga kurang olahraga juga gak bagus nah dari situlah aku premisnya dari situ dulu bahwa ternyata ketenangan jiwa itu salah satu faktornya adalah dengan fisik yang bagus dengan kecerdasan kinesiatik yang bagus itulah kenapa kalo temen-temen sekarang kebanyakan rebahan nih sehari bisa berapa jam scroll tiktok scroll ig gak tau kenapa gak fit aja terus pikiran kita jadi kotor gitu nah tapi kalo kita keluar kita running terus kita yang nge-gym-gym moyang bola futsal atau cuma running keliling komplek keliling jalan umum aja ketenangannya beda sama beda beda banget kalo temen-temen rebahan dua hari di kamar tuh gelisah muncul suuzon segala macem pikiran negatif tuh datang jadi oleh karena itu aku mau ngundang seorang siswa yang dia tuh bagus banget apa kinestetiknya olahraganya sehingga aku liat kayaknya dia seimbang banget dalam pergaulan di sekolah pelajarannya bagus terus juga sosialnya juga bagus terus pengembangan dirinya bagus karena kita mau gak mau SMA tuh maksudnya fluktuatif tuh naik turun emosi banget seneng banget sakit hati banget cita-cita banget fluktuatif jarang banget orang yang terkendali dan pada siang hari ini aku mengundang orang yang menurut aku stabil secara emosi karena dia mengolah tubuhnya dengan bagus ini dia Ang Fuad Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Ang Fuad Alhamdulillah Oke Ang Fuad makasih udah datang kesini di sela-sela aktivitas Ang Fuad yang lulus ya tahun sekarang ya dan mungkin lagi prepare untuk pergi ke going to college ya kampus impian dan bisa dilihat kan kalau aku obesitas banget kalau Ang Fuad tubuhnya tegep banget bagus banget gara-gara rutin olahraga nah Fuad aku dulu waktu muda sekarang udah om-om aku gak sedore emon ini dulu juga tubuhnya gak sedore karena dulu tuh aku ikut karate kayak gitu-gitu cuma karena sekarang gak tau kenapa ya maksudnya jarang diolah lagi jadi akhirnya aku segembrot ini dan aku jadi inget wah Ang Fuad nih bisa jadi bisa jadi pemantik memori aku ketika aku waktu masih muda dulu Ang Fuad ceritain dong Ang Fuad olahraganya suka apa aja terus yang aku obrolnya tadi apakah bener ngaruh ke mental dan lain-lain mau gak Ang Fuad oke Assalamualaikum saya gimana ya olahraga gak gak semua olahraga sih lebih ke basket ya oke berarti fokusnya di basket itu emang hobi apa disuruh orang tua awalnya sih dari SD SD tuh kan ada bola bola apa ya bola sepak bola oke cuman sering dipantul-pantulin nih kayak seru ah nanti SMP ikut basket ah oke nah ikut lah awalnya bola-bola sepak aja cuma infainnya seru nih gini-gini dipandulin dribble-dribble terus disitu ikutlah SMP alhamdulillah dapet prestasi-prestasi berarti langsung basket kan gak main bola terus di dribble jadi hand nantinya enggak berarti langsung basket gak mungkin prestasi juga kan pas main bola terus di tepak gitu berarti langsung basket ya oke berarti langsung gimana langsung suka banget apa gimana suka sih sebelum ke basket waktu SD tuh emang ada X School gitu X School buat fokus ikutan lomba di bola sepak bola oke cuman ngerasanya kayak kurang kurang pas gitu oke nah terus ada bola kan disitu tuh ada bola football gitu oke di tepak-tepak kayak enak gitu asik terus nyoba ikut SMP alhamdulillahnya bisa buat ngelanjutin gitu ngelanjutin jalur prestasi terus pas SMA-nya masuk kesini oke tapi disini kan enggak enggak terlalu basket gitu oke oke basketnya berdikari lah ya iya iya harus anfuat yang mulai dulu ke lapang apa sebelum nanti ada Kang Fikri juga yang ngementor segala macam gitu iya nah disitu teh mikir juga ah daripada enggak basket gitu enggak olahraga mending basket aja sendiri enggak apa-apa gitu ikut ke sekolah lain atau gimana jadi tetep hobi basketnya tuh enggak dimatiin enggak dipademiin jadi kadang disini kalau misalkan ada lapang kosong ikut juga terus kalau ada klub lain juga ikut juga amat ada faktor eksternal enggak maksudnya kayak didorong film slam dunk atau kurukunuh basket atau apa gitu enggak sih oh enggak ada bahkan waktu itu teh disuruh milih jersey ya nomor ad mau nomor berapa gitu oke sorry jersey apa nih jersey basket oke mau nomor berapa enggak tahu om kan manggil ke coachnya oke kata om terus teh bingungin omnya yaudah tanggal lahir kamu berapa tanggal 23 eh ternyata waktu kesini-kesini lihat pemain-pemain NBA 23 itu Jordan gitu wah sama nih karena emang aku balik lagi ngomong dulu attractionnya bahwa semua angka huruf itu ngadong energi dan ya banyak orang yang mereka itu ada Feng Shui ada ilmu Falak segala macam karena setiap nomor angka huruf aja dia punya energi kayak aku aja ngobrolin kayak kemarin aku nikahan gitu aku nyari baik Alfiah yang sakral 8 karena dia enggak putus angkanya terus 8 itu adalah kalau dalam Jepang itu Hachi ada tahu Hachi ko kan Hachi kodong story yang di yang di ya yang di apa Shibuya Hachi itu artinya 8 8 itu adalah angka yang dari surga sini turun ke bumi naik lagi ke surga dia enggak putus jadi aku percaya kalau angka simbol itu tuh ya bukan berarti dia sakti enggak itu itu sifat rohman Allah yang tersebar di antariksa di seluruh semesta dan di antaranya juga lewat angka ini nyambung ke angka 2-3 itu ya enggak sembarangan dan orang-orang keren di NBA enggak mungkin 2-3 salah-salah aja tapi punya filosofi tertentu jadi dipakai sampai akhirnya sampai sekarang oke oke bagus bagus keren banget terus apa lagi dong berarti bener enggak ada faktor eksternal enggak ada terinspirasi dari pemain basket siapa enggak sih berarti bener-bener ya internal aja seneng aja gitu seneng aja gitu terus kalau dulu pernah gitu waktu awal-awal kesini kan enggak basket gitu oke berarti asak rasa enggak enak gitu kayak sering pegel-pegel gitu kalau olahraga kan sering dipakai stretching oke jadi enggak pegel enak lah gitu iya jadi karena faktor habit sih kayak disini ada guru Pak Ade kan beliau itu kalau enggak terhadap habit sehari tuh kayak pargel gitu jadi emang selalu tahajud ya Pak Ade kalau enggak kelewat sehari tuh langsung enggak enak badan karena habit ya Pak Ade sudah-sudah kebiasaan ya karena yang namanya rutin itu adanya bayak log bayak log itu jam tubuh jadi kayak aku misalkan seminggu enggak ngegambar atau seminggu enggak stand up komedi atau bikin sesuatu yang aku seneng tuh agak ke kepala tuh agak aneh aja gitu rasanya jadi ya habit karena udah jadi bayak log dari basket ini tuh aku bener-bener enggak tahu basket tuh kayak gimana bedanya sama bola atau fisiknya jauh lebih cermat menurut kalau menurut Fouad sih basket hampir yang multi kalau football kan lebih ke ngelatihnya kaki karena katanya food film jadi kaki lebih ke kaki terus kalau volley lebih ke loncatannya bulutangki tangannya nepaknya kalau basket tuh larinya dapet kecepatan kakinya dapet loncatannya dapet terus tangannya buat shooting dapet terus badan untuk benturan semakin kecil lapang semakin sering benturan jadi kayak hampir semua olahraga kayak ada gitu di basket enak semua tubuh dari kelatih semuanya telinga mungkin agak susah aku tuh bener-bener enggak tahu basket kecuali dari anime itu meskipun too much ya kalau anime kan ya selebay itu tapi asik dan asik aja tiap orang punya kemampuannya masing-masing ada yang jago di shootnya ada yang jago dribblingnya ada yang jago di kesepatannya ada yang jago bagian copy paste kemampuan orang jadi suka suka keren aja lihat anak SMA jago main basket terus itu stereotype kan jadi lamun orang nonton film ya di film-film tuh biasanya cowok gantengnya itu gewa basket biasanya cewek-cewek pada kenapa itu siapa dulu yang bikin film awalnya gitu jadi sekarang jadi kayak cowok idaman SMA yang jago basket padahal di rumah tangga mat dengar oke gitu jadi bapak sanmeister token awios ada sama paman jago basket tapi sama SMA itu yang cowok keren basket basket dan buat kayaknya kalau di FTV pemeran utama jago basket di sekolahnya pinter terus pengendalian tubuhnya bagus mungkin ngomong-ngomong yang kuroko gitu kuroko basketball itu sebenarnya banyak si tokoh-tokohnya ngambil dari pemain NBA oke kayak kayak yang ngedang teh ringnya patah gitu itu ambil dari O'Neill kan oke terus Kobe Brian di dianalogikannya disitu teh ke yang rambutnya abu-abu siapa aku juga lupa lagi itu yang paling jago banyak sih jadi emang aku yakin kreatornya juga dia dia lihat kejadian langsung secara live di NBA kayak gimana makanya banyak sesuatu yang kayak di luar nalar tapi kejadiannya bener juga bener asik asik dulu dulu banget tuh slam down lebih tapi aku gak nonton karena anime jadul banget tapi kalau Kuroko aku nonton bagus banget Amfuat Amfuat tubuhnya kan tinggi banget nih usia SMA tubuhnya tinggi apakah ngaruh banget dari basket atau emang gen dari orang tua apa dua-duanya gak tau sih dari SD emang pengen nih tubuh tubuh pengen tinggi soalnya ada temen yang beda sebulan tapi dia lebih tinggi orang kudu bisa lebih tinggi terus desain beli susu atau biar tinggi terus ikut basket alhamdulillah lebih tinggi lebih tinggi terus waktu datang kedai harus juga basket basket jadi nomor 3 basket jadi aku gak tau small forward small forward ini tuh dimana kalau di bola itu apa saya pilih saya kanan back gimana ya coba kalau di bola kan striker yang sering masukin yang paling depan kalau basket hampir semuanya sering masukin cuman punya peluang cuman posisinya ada fungsi-fungsinya beda kalau point guard lebih ke ngatur permainan ngejalanin pemain yang 4 lain nah kalau yang kedua shooting guard lebih det ngelatihnya fokus terus small forward aku gitu terus tugasnya lebih ke robos kan pertahanan terus harus bisa robos terus yang posisi 4 power forward dia tugasnya nge-rebound kayak kalau ada yang shooting gitu gak masuk harus diambil lagi sama dia gitu bisa ngado awak gitu terus yang kelima center biasanya yang paling tinggi dia tuh buat apa buat di dalam kayak orang yang paling gede kan mainnya lebih lambat jadi mainnya deket ring lebih lebih ke keeper makanya kalau di aku gak ngasih cuman dia teh kalau yang kecil-kecil kan kayak small forward itu teh nerobos-nerobos harus cepet tapi kalau dia mah lambat gak apa-apa cuman kuat oke berarti dia jenis tank kalau gitu iya tank gitu lah oke gitu lah oke asiknya kita yang awam dengerin orang ngobrol yang ini kayak keren karena kita gak tau kan iya ini ini asik nah aku yang selain sehat segala macam beneran ngaruh ke pengandalian soalnya kita lihatnya kayak para pendidikan karena mungkin olahraganya teratur dan banyak faktor lain jadi terkendali aja secara sikap 6 jadwal 8 jadwal itu juga lebih teratur menurut salah satu coach guest coach di DBL camp dari siapa ya namanya Anthony coach Anthony dia berkata kalau basket tidak hanya menguasai bola dan lapangan tapi dia harus bisa kerjasama mencari solusi dan kedisiplinan oke nah selain itu eh sehingga lihat ya sehingga bisa bisa jadi apa ya jadi pelajaran untuk hidup hidup kita jadi pelajaran buat jiwa kita oke karena gini buat aku tidak tahu ya semua olahraga itu punya yang sama ya silat atau yang bentuknya bola yang atletik musuh terbesarnya bukan orang kita sendiri ngelawan ego ngelawan kayaknya aku gak percaya sesama aku masukin lagi sendiri jadi human error lepas para petarung yang bagus itu sebelum bisa mukul orang misalkan seorang karateka sebelum dia ngeluarin giyaku gijam itu dia harus bisa memukul dirinya sendiri harus bisa ngegeri dirinya sendiri kalau udah baru dia bisa mukul orang dengan bagus orang pesilat aja kalau misalkan dia emosi di ring jadi bahaya bukan jadi bagus bisa celaka ke dirinya karena dia kurang kontrol jadi gini orang yang rajin olahraga dia terbiasa melawan melawan emosi dia jauh lebih stabil kenapa sih orang yang sering duduk di kantor ketika dia ngamuk wah meledak tenaganya kecil cuma ngegorwok ngecepres kadang pingsan tapi orang yang orang yang sering olahraga segala macam emosi jauh lebih stabil kalaupun dia marah bisa teratur gerakannya mau apa mau apa orang yang jarang banget olahraga bisa menjongkor padahal tenaganya kecil tapi dia menghancurkan delinya sendiri meledak jadi aku pikir itu sih itulah kenapa balik lagi ke buddhism di buddhism selain meditatif yang mentuknya nafas juga ada olah tubuh makanya kan aliran buddhist yang di China lebih ke olah tubuh ada ada segala macam semua ada wushu ada apa sih namanya yip enggak apa winsul segala macam sabang dari olah tubuh dan tujuannya satu sebenarnya mengendalikan diri bukan buat berantem diri kita jadi terkendali jadi tenang jadi aduh apa ya aku jadi kemana-mana maksudnya jarang aja yang seimbang secara olahraga kinesetik sehingga di pelajaran juga bisa seimbang ceritain dong pengalaman paling menyenangkan di basket mau itu di latihan atau di pertandingan pengalaman paling menyenangkan lebih ke di SMP SMP kan awal-awal bahkan tim pertama terakhir kalau gak salah kata gurunya pernah menang juara 2011 sedangkan 2007 udah lama lagi terus waktu datang masuk sekolah ingin ikut basket kebetulan ada yang anak pelatih dia masuk SMP buat bareng bikin tim lagi ex-school lagi jalanin lagi nah dari situ tahun 2016 mulai latihan-latihan fokus terus ada turnamen lebih ke liga jadi fokusnya ke student ke anak-anak biar prestasinya jalan basket kota Banjar itu jalan terus di situ mulailah tanding-tanding alhamdulillah menang terus sampai bahkan pertama kali diundang kota Banjar ke turnamen FT Cup di Ciamis nah alhamdulillah langsung juara satu dan kelas berapa kelas 3 kelas 3 berarti kelas 9 iya kelas 9 oke oke berarti luar biasa bisa-bisa ngelakuin Banjar mungkin Banjar belum muncul waktu itu ya jadi undang kota Banjar satu kota semua sekolah boleh ikut salah satunya dari sekolah wah berarti benar-benar bisa jadi achievement selain hobi juga nah ini yang jadi jarang karena biasanya anak SMA masih bingung dan ngeraba-raba tapi akhirnya itu berkahnya dari SMP udah minimal udah tahu yang disuka apa dan akhirnya bisa jadi achievement juga selain buat diri kita jadi sehat terus juga punya penghargaan sendiri terus apalagi ya ini ngobrolin yang tadi kenapa anak basket gitu kayak yang tokohnya gitu oke oke kayak yang pernah diceritain basketnya emang pusing gitu kayak tadi pertama ngejelasin yang posisi emang ribet gitu ya terus ngejalanin pola latihan-latihan kenapa anak basket tuh hampir setiap hari latihan hampir setiap hari ya emang emang pusing gitu belajarnya oke gak cukup sekali dua kali oke jadi selain-selain fisik juga rumus yang diatang misalnya pola yang diatang juga rumit ya iya bahkan banyak pernah gitu yang ikut basket disini kan disini rata-rata orang awam gitu belum pernah basket semuanya ikut dia tuh jago fisika jago kimia tapi waktu latihan basket belajar pola-pola strategi-strategi dia teh gak bisa gitu gak paham-paham udah lama terus teh latihan dribble kan dribble kan lebih ke otot tenang gitu oke terus teh kayak ayunan-ayunan gitu oke kalau crossover kan diayun-ayun gitu jadi kayak dia teh gak bisa ngontrol diri sendiri gitu oke nah disitu kenapa mungkin anak-anak basket basket emang otaknya dilatih fisiknya juga dilatih jadi mungkin kadang ada yang nge-fence atau gimana oke karena ketika otot sama otak balance jalan biasanya jadi keren kelihatan kalau anak basket ya itulah kenapa mungkin para setelah darah terinspirasi ya untuk untuk ngejadiin ketu osis biasanya terus dia dewa basket ya kan yang diri di film-film karena emang bentuk penjelasan karena emang rumit buat dihafalin juga secara fisik juga harus bagus angpungat kalau ada gak sih kayak trouble apa masalah atau kejadian latihan yang dirasa berat banget sampai kayaknya aku keluar dari basket itu pernah terlintas gak sih apa belum pernah belum pernah gak pernah mau oke itu gitu gimana ceritanya ceritanya teh emang waktu masuk covid deh kan gak ada turnamen-turnamen 2019 nih apa 2020 2019 masih ada oke mau ikut oke cuman covidnya study tour jadi yang lain yang lain disini ikut nah sedangkan covid gak main yang itu kemana sih ke Bali ke Bali waktu masih kelas 10 oke terus dari situ itu terakhir dan covid gak ikutan oke ya kayak sedih banget gitu udah latihan gak ikutan setahun setengah dua tahun sampai kapan gitu jadi lama gitu latihan-latihan tanpa ada pertandingan gitu kan bosen nah dan titik paling berat seorang atlet itu titik jenuh oke kayak yang tadi berat harus ngelawan diri sendiri itu ngelawan titik jenuh sih lebih gitu jadi kalau semangatnya udah mulai turun gitu harus ada disemangatin lagi atau uji coba uji coba jadi untuk seorang atlet itu butuh menang sering menang dan sedikit kalah untuk evaluasi oke jadi kayak percuma gitu latihan-latihan tanpa tanding kan boring gitu oke terus kalau tanding kalah mulu juga ya iya jadinya gedaun gitu iya jadi gedaun juga ya tapi aku suka nonton anime selain kuroko selain kuroko tentang basket ada gak sih maksudnya yang lain karena menurut aku pribadi cukup nginfluent loh maksudnya aku aja yang nol banget tentang basket minimal semangatnya bisa nyampe persahabatnya bisa nyampe gergetnya bisa nyampe meskipun aku gak tau basket sama sekali nah menurut aku bakal beda nih efeknya kalau aku seorang atlet terus nonton itu kayaknya menurut aku pribadi ya terus si kuroko kan bukan alfa maksudnya dia cuma kekuatan ngopar doang dia juga kayak ngilang karena hawa keberadanya juga kecil tapi dari situ kita bisa justru kalau gak ada si apa namanya si kurokonya justru yang lainnya gak terkoneksi justru dia yang jadi koneksi ke teman-temannya dan itu yang jadi penting jadi ketika ini menurut aku ya ketika semua di lapangan itu bintang tapi semuanya saling musuhan gak ada teamwork juga gak gak bagus jadi sebagai seorang atlet yang beneran suka basket susah gak sih ngejalanin ke kompakan itu pas tanding di lapangan susah banget nah coba ceritain pernah kayak gimana pernah kan suatu ketika buat ikut turnamen dan udah latihan yang lain juga udah latihan ya siap-siap gitu tapi yang kunci kemenangan kan gak jauh dari mental gitu oke apalagi teman-teman teh dari sini belum pernah tanding seumur hidupnya oke di pertandingan kan hawanya beda jadi ada supporter dari musuh lawan tuh atau gimana gitu jadi gemper jadi pikiran teh gak fokus gitu disitulah udah mulai ngaco gitu gerakan-gerakan ngaco jadi ya udah gak inget semuanya kayak yang gak dilatih oke oke wah gitu ya angkuat ya waduh teman-teman kita sudah setengah jaman ya aku mau karena teman-teman kita gak cuma ngobrolin basket angkuat makasih banyak udah ngobrol dan juga berbagi tentang premisa tadi gimana kalau seorang sering ngelatih otot tubuh juga otak keperibadian juga bakal stabil jadi bagi teman-teman yang mungkin sering banget gelisah galau kadang juga cemas tapi juga gak tau sebabnya apa aku pikir gak ada salahnya untuk teman-teman keluar pakai sepatu olahraga terus lari atau gerak apa aja biar teman-teman stabil untuk emosinya kalau teman-teman punya masalah gede lari aja teriak-teriak di jalan juga nugelo wah nanti tiba-tiba bakal tenang-tenang dengan sendirinya angkuat makasih banyak tapi sebelum itu angkuat ini kemarin ya karena buah dari olahraga tadi terus tenang angkuat keterima dimana sekarang? Alhamdulillah keterima di Politeknik Manufaktur Bandung Alhamdulillah itu jalur apa? jalur SNMPTN oke alhamdulillah oke apa ya itu mungkin banyak faktor cuma mungkin yang tadi juga ngaruh banget angkuat itu pilihan pertama ke situ apa? iya pilihan pertama dan masuk? pertama dan masuk oke alhamdulillah bahkan pilihan keduanya juga ke situ pilihan keduanya juga ke situ? oke nah itu ya ya keren sekali angkuat jadi kalau angkuat jadi pemain sinetron harus jadi pemeran utamanya kalau kita angkuat untuk yang terakhir banget nih karena udah 30 menitan lebih angkuat boleh dong share ke teman-teman yang mungkin masih males-malesan atau atau yang suka olahraga tapi kadang gak punya niat atau apapun itu yang bisa dapatkan manfaatnya dengan olahraga dengan dengan ketenangan boleh ke teman-teman share oke buat teman-teman yang banyak pikiran gitu salurin aja ke olahraga gitu di olahraga kalian bisa sepuasnya menyalurkan itu semua oke kayak kayak curhat aja gitu oke oke cuman kita lebih enak lebih luasa oke kayak ya dribble-dribble sepuasnya gitu oke capek gitu bahkan kelelahkan lebih ke enak gitu oke terus istirahat juga tenang gitu kan jadi relax gitu oke kekitannya juga relax gitu jadi apapun keluhan kalian solusi terbaik dari olahraga gitu oke oke amat makasih banyak ya teman-teman itu sekali lagi jadi kalau teman-teman bingung overthinking mulu healing-healing-healing banyak duit malah makanya menurut aku pribadi olahraga adalah healing terbaik karena paling gak sesuatu yang jelek dalam tubuh bisa keluar lewat keringat lewat lari dan lain-lain terakhir banget teman-teman ini gak seolah-olah gak nyambung padahal nyambung bukan senaman ekologi ya ada yang namanya permaculture permaculture itu teknik pertanian acakadut acakadut tuh gini jadi sebenarnya dunia itu dulu gak butuh pupuk gara-gara orang bikin kebon kebon tuh tanaman yang homogen tangkal cawungkul kabeh tangkal caw akhirnya gak seimbang akhirnya butuh pupuk padahal di hutan gak ada pupuk karena tanaman yang gede terus daunnya kering terus dimakan mikroba jadi mushroom terus karena pupuk terjalin secara alami ekosistemnya kayak gitu bumi tuh gak butuh pupuk kalau aslinya hutan nah jadi permaculture ini teknik pertanian yang kaya hutan jadi belalang dibiarin capung gak disemprot karena belalang juga punya hak capung juga punya hak untuk kemakan makanan dan yang dimakan manusia itu gak 100% manusia hanya secukupnya aja jadi ketika kita makan secukupnya gak too much gak greedy gak serakah tubuh kita bakal sehat itu pun kita harus nanamin permakasan dalam tubuh kalau kita tidur kebanyakan makan kebanyakan main HP kebanyakan tubuh kita akan lagi untuk keluar butuh pupuk sakit akhirnya tapi kalau misalkan kita literally kaya hutan maksudnya seimbang balance makan cuma seperempatnya dari tubuh minum terus olahraga gak butuh pupuk semuanya akan terjalin sirkulasinya akan sehat itu teman-teman untuk pada episode hari ini aku harap terima kasih banyak sukses buat kuliahnya sehat selalu dan semakin bersinar dan teman-teman sampai berjumpa di episode 26 ke depan harukala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati